Pada video sebelumnya, saya sudah membagikan mengenai cara mengganti SSD dan upgrade RAM tanpa install ulang pada laptop Acer Aspire 3 Slim. Nah, pada video tersebut, untuk meng-cloning sistem Windows ke SSD pengganti, saya menggunakan aplikasi bootable Rescuezilla, sebuah flash disk, dan sebuah adapter NVMe to USB. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Yuk, simak di sini. Pertama-tama, teman-teman download dulu bahan-bahannya, ada dua file yang perlu di-download, yaitu file ISO Rescuezilla dan file aplikasi Balena Acer. Untuk Balena Acer ini ada dua jenis, ada yang berjenis installer yang harus di-install, ada juga yang portable. Untuk video ini, saya menggunakan yang versi portable. Untuk teman-teman yang mau download, link download ada di deskripsi. Nah, setelah dua bahan tersebut siap, untuk memulai proses cloning, silakan teman-teman pasang USB flash disk ke laptop, karena kita akan membuat bootable Rescuezilla menggunakan flash disk ini. Pastikan tidak ada data penting di dalamnya, karena flash disk ini akan dipormat. Oh iya, proses ini bisa dilakukan di laptop atau PC lain, nggak mesti di laptop yang kita mau upgrade. Oke, setelah flash disk terpasang, buka aplikasi Balena Acer. Setelah terbuka, klik Flash From File, maka akan terbuka jendela File Explorer. Cari tempat simpan file ISO Rescuezilla, pilih, lalu klik Open. Kemudian setelah itu, klik Select Target, maka akan muncul tampilan Select Target. Di sini akan ditampilkan nama flash disk, ukuran flash disk, dan juga drive letter-nya. Silakan centang nama flash disk yang akan kita jadikan bootable, lalu klik Select. Kemudian tampilan akan kembali ke Balena Acer. Untuk memproses, klik Flash. Setelah klik Flash ini, maka proses pembuatan bootable Rescuezilla akan dimulai. Silakan tunggu sampai proses flashing dan validating selesai. Setelah selesai, teman-teman bisa tutup aplikasi Balena Acer ini. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan SSD pengganti atau SSD baru. Pasang SSD pada adapter NVMe to USB seperti di video, lalu tancapkan ke laptop. Jangan lupa pasang juga flash disk yang kita flash tadi ke laptop, jika belum. Kemudian pastikan SSD terdeteksi dengan baik. Jika tidak terdeteksi di File Explorer, kemungkinan SSD-nya belum dipartisi. Ini biasanya terjadi pada SSD baru. Untuk memastikan SSD baru terdeteksi, silakan buka Disk Management. Untuk SSD baru, ketika kita membuka Disk Management, maka akan langsung muncul jendela kecil untuk memilih antara MBR atau GPT. Di sini teman-teman pilih saja GPT. Setelah itu, teman-teman bisa tutup saja aplikasi Disk Management dan biarkan SSD barunya dalam kondisi unallocated. Nah, setelah SSD dan juga flash disk terdeteksi dengan baik, langkah selanjutnya adalah boot ke flash disk yang berisi bootable RescueZilla. Caranya adalah dengan masuk ke UEFI BIOS dengan menyetting boot priority order ke bootable flash disk. Untuk masuk ke UEFI BIOS, ada dua cara. Cara pertama adalah dengan merestart laptop, lalu menekan tombol tertentu di keyboard saat boot logo muncul. Dan cara kedua adalah melalui setting di bagian recovery. Nah, di sini kita akan melakukan cara yang kedua, yaitu melalui setting. Tekan tombol Windows di keyboard, kemudian pada set bar, ketik recovery option, lalu klik recovery option. Setelah masuk ke menu system recovery, klik tombol restart now pada advanced startup. Muncul jendela kecil, klik restart now, maka laptop akan restart. Tunggu hingga masuk ke menu opsi. Pada choose an option, pilih menu troubleshoot, lalu advanced option. Pada menu advanced option, pilih UEFI firmware setting, dan klik restart. Tunggu hingga masuk ke UEFI BIOS. Sebagai catatan, tampilan UEFI BIOS teman-teman mungkin akan berbeda tergantung merek tipe laptopnya. Yang terpenting adalah menyetting supaya flash disk menjadi boot priority device. Pada UEFI BIOS, pilih menu boot dengan menggunakan tombol panah ke kanan pada keyboard. Pada menu boot priority order, pastikan lean push slide berada paling atas. Jika belum, pencet tombol F5 atau F6 untuk mengubah posisinya. Jika sudah berada paling atas dan menjadi boot priority, selanjutnya adalah menyimpan setting dan keluar dengan memilih menu exit. Dan pilih exit saving change, lalu yes. Setelah itu, laptop akan restart. Tunggu hingga berhasil masuk ke Rescuezilla. Setelah berhasil boot ke Rescuezilla, tekan enter untuk memilih bahasa Inggris. Atau jangan tekan apapun sampai otomatis bahasa Inggris terpilih. Setelah itu, tunggu hingga masuk ke antarmuka Rescuezilla. Pada proses ini, akan ada terlihat seperti stack atau proses nggak jalan. Dan ini wajar, teman-teman tunggu saja. Nah, setelah berhasil masuk ke antarmuka Rescuezilla, teman-teman akan diperlihatkan beberapa pilihan. Di sini, teman-teman langsung saja pilih menu clone. Setelah klik clone, akan muncul penjelasan perbedaan antara cloning dan imaging. Klik next saja. Setelah itu, maka akan ditampilkan list drive yang ada di laptop kita. Pilih drive atau SSD yang akan kita clone sebagai source disk. Yang dalam video ini adalah drive 3, PC SN530. Lalu klik next. Kemudian akan muncul lagi list drive. Pilih drive atau SSD pengganti sebagai destination drive. Yang dalam video ini terpasang pada adapter NVMe to USB, yaitu drive 1. Klik next. Selanjutnya, akan muncul list partisi sistem OS yang ada di source disk atau di SSD yang akan kita ganti. Di sini terdapat 4 partisi yang meliputi partisi EV, reserve, partisi sistem C, dan partisi recovery. Nah, untuk partisi recovery ini sifatnya opsional. Bisa saja pada PC atau laptop teman-teman, partisi ini tidak ada. Dan kemudian bisa saja di sini akan muncul partisi lain yang ada di SSD yang akan kita clone. Misalnya partisi D, E, F, dan seterusnya. Silakan tandai saja jika semua partisi tersebut ingin teman-teman salin ke SSD pengganti. Tentu saja jika SSD barunya muat. Kalau ada banyak dan tidak muat, pilih beberapa sesuai keinginan. Dan utamakan 4 partisi sistem yang memang wajib untuk disalin. Klik next untuk melanjutkan. Akan muncul tampilan konfirmasi. Di sini akan ditampilkan summary partisi-partisi yang akan di cloning ke SSD pengganti. Nah, di bagian bawah akan ada opsi rescue. Yaitu opsi yang mengabaikan, file system inconsistency, dan bad sector yang ada di source disk. Jika teman-teman merasa atau mengetahui di source disk atau di SSD yang akan kita clone terdapat bad sector. Centang saja pilihan ini. Dalam video ini saya tidak mencentang pilihan ini karena saya yakin source disk di laptop ini tidak ada error ataupun bad sectornya. Klik next untuk mengeksekusi proses cloning. Muncul jendela kecil sebagai peringatan terakhir bahwa SSD pengganti akan ditimpa. Klik yes. Maka proses cloning akan langsung berjalan. Tunggu proses ini hingga selesai. Lama tidaknya proses ini tergantung besarnya data yang akan disalin. Semakin besar dan semakin banyak partisi yang disalin, waktu yang diperlukan akan semakin lama. Nah, jika sudah selesai, akan muncul summary of clone yang berisi list operasi yang sudah berhasil. Klik next untuk melanjutkan. Tampilan akan kembali ke awal. Rescue Zilla bisa ditutup dan matikan laptop untuk melakukan langkah selanjutnya. Yaitu memasang SSD pengganti di laptop. Untuk memasang SSD baru atau SSD pengganti, laptop wajib dibongkar atau dibuka back covernya. Tetapi pada laptop tertentu ada juga yang tidak perlu sampai membuka back cover, hanya membuka kompatmen untuk mengakses lokasi SSD-nya. Untuk video proses penggantian SSD dan juga upgrade RAM laptop ini sudah tayang sebelumnya di channel saya. Silahkan cek link di kolom deskripsi. Oke, setelah SSD pengganti atau SSD baru terpasang di laptop, selanjutnya adalah mencoba menghidupkan laptopnya untuk memastikan proses clone berhasil. Jika berhasil masuk desktop tanpa error ataupun blue screen, ini tandanya proses clone dan upgrade SSD berhasil. Namun ini belum selesai, karena di video ini saya mengganti SSD ke ukuran yang lebih besar, yaitu dari 256GB ke 512GB. Seperti pada laptop ini, local disk C terlihat berukuran 237GB, sama seperti SSD yang lama. Kemana sisanya? Sisanya tidak terlokasi atau unallocated. Di sini teman-teman punya dua pilihan, yaitu menggabungkan unallocated ini ke partisi sistem C atau membuat partisi baru yang dapat digunakan sebagai storage data biasa. Nah, pada video ini saya akan menggabungkan sisa yang unallocated ini ke partisi sistem C, dengan bantuan aplikasi yang sudah tersedia pada bootable Rescuezilla yang bernama Gpartin. Untuk memulai proses ini, teman-teman tancapkan lagi place disknya, lalu boot ke Rescuezilla. Caranya sama seperti di awal video tadi. Nah, setelah berhasil masuk ke Rescuezilla, tutup aplikasi Rescuezilla. Kemudian pada desktopnya, buka aplikasi Gpartin. Setelah itu akan tampil antar muka aplikasi Gpartin. Pada laptop saya ini, terdapat unallocated space sekitar setengah dari total size SSD. Untuk menggabungkan space kosong ini ke partisi sistem C, kita harus memindahkan dulu partisi yang ada di antara kedua partisi tersebut ke paling kanan. Partisi kecil ini tidak lain adalah partisi recovery, yang bisa saja pada laptop teman-teman tidak ada. Kalau tidak ada, teman-teman tinggal klik kanan dan resize saja partisi sistem C-nya. Karena di sini ada, kita geser dulu ke kanan. Untuk menggeser partisi recovery ini ke paling kanan, caranya adalah klik kanan, lalu pilih resize move. Kemudian geser partisi sampai mentok ke kanan seperti terlihat di video. Lalu klik resize move. Muncul peringatan, klik OK. Selanjutnya klik kanan partisi sistem C, yang di sini terlihat sebagai partisi nomor 3. Lalu pilih resize move. Muncul jendela resize move, geser ujung kanan partisi ke kanan sampai mentok, seperti terlihat di video. Lalu klik resize move. Nah sekarang partisi sistem C sudah bertambah besar, bersatu dengan partisi yang un-allocated tadi. Di sini juga terlihat sisa 1MB un-allocated dan itu tidak masalah, karena digunakan sistem sebagai penyesuaian saja. Klik tombol centang untuk mengeksekusi operasi ini. Muncul peringatan, klik OK, tunggu semua proses sampai selesai. Setelah selesai, aplikasi Geparted bisa ditutup dan laptop bisa kita matikan. Setelah laptop dalam keadaan off, cabut flash disk lalu nyalakan kembali laptop. Setelah menyala, cek ukuran lokal disk C. Dan di sini partisi sistem C sudah terlihat berukuran sesuai dengan yang seharusnya. Untuk memastikan lagi, teman-teman bisa cek di aplikasi disk manajemen. Dan di sini terlihat sudah tidak ada lagi partisi yang un-allocated. Dan sampai di titik ini, proses migrasi atau clone OS, ataupun cloning sistem C, ataupun apapun itu namanya, sudah berhasil. Dan laptop kita sudah berhasil diganti SSD-nya tanpa install ulang. Oke teman-teman, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan share ke media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.